Untuk kerjaannya, pertama jadi Coastal Engineer di Lab TSA 2004, kemudian di AFD.com Offshore 2008, Teknip Norway 2011, kemudian Chevron Indo-Asia tahun 2014, kemudian sekarang di Huffram sebagai Senior Engineer, Sibet Intervention. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung persilahkan saja. Kang Adimas, silakan dimulakan. Oke, monggo-monggo. Jadi terima kasih teman-teman. Udah, Pak, ngajak untuk saling sharing ini tentang trenching, Pepsi Pipeline. Ya sebenarnya nggak cuma pipeline ya, karena kan banyak ya produk yang harus di trenching, yang di Sibet ya, kayak Ubilical atau Zamanal kan makin banyak ya renewable, termasuk ini juga ya, kabel listrik, maupun telekomunikasi ya. Saya juga yakin mungkin ada teman-teman juga yang bukan dari offshore. Jadi saya akan mencoba menjelaskan ya, supaya bisa dipahami. Oke. Oke, jadi agendanya itu ada trenching background. Itu kita bicara kenapa harus di trenching, kenapa iya, kenapa enggak. Terus kita bicara lagi berikutnya analisis apa sih yang digunakan. Dan gimana sih caranya milih ini alatnya. Karena kan kita tahu ya, alat-alatnya itu secara garis besar itu dibagi jadi tiga ya. Ada yang plowing, kalau diterjemahkan, ya plowing itu enggak bajak. Jadi kayak kerbau naris bajak di sawah, persis kayak gitu. Terus ada jet trenching, kita lihat juga mekanisme seperti apa. Yang terakhir hybrid trenching. Jadi ya agak lebih beda ya, equipmentnya ya, sedikit berbeda lah. Oke, jadi trenching background. Kenapa kita perlu trenching? Jadi yang pertama adalah kita ingin melindungi produknya. Nah, jadi kalau kita lihat ini pukatnya ya, trawling-nya. Jadi kita lihat, dia kebayang ya, kalau ditarik sama kapal, kita punya kabel atau punya pipa ada di sini. Dan itu otomatis ya, bisa merusak. Jadi kita butuh trenching, kita mengubur di bawah sini. Maksudnya kita masukin ya, ke dalam galiannya. Nah, berikutnya juga melindungi terhadap drop object ya. Siapa tahu ada barang yang jatuh, bisa kena barang kita. Terus ada juga untuk pipeline ya, dia juga memberikan on bottom stability. Dan di North Sea, juga ada aturan ya, kalau barangnya kudu masuk galian. Termasuk di USA, saya dengar sekarang juga sama ya. Aturannya itu kudu masuk 1,8 meter. Itu yang disarankan oleh Corp. Army of Engineer. Jadi seperti itu. Itu kenapa kita harus melakukan trenching. Dan ada juga kenapa kita harus backfilling. Jadi kalau kita barangnya udah masuk ke dalam paritnya, let's say, nah dia itu kemudian kita kubur lagi. Jadi dari spoil heap, spoil heap itu maksudnya material tadi yang kita gali keluar, itu kita masukin lagi ke dalam. Jadi tujuan utamanya adalah additional protection ya. Jadi kita menambah perlindungannya. Lalu berikutnya juga thermal insulation. Jadi kalau produknya pipa yang HP, HT, high pressure, high temperature, biasanya perlu. Jadi kita perlu memperbaiki nilai K-nya ya, coefficient-nya. Jadi kalau kita bury, dia itu nggak cepat kehilangan panasnya ya. Jadi ini salah satu grafiknya, kalau kita nggak kita kubur versus kita kubur ya. Dan selain itu juga, untuk upheaval buckling, nanti saya jelaskan apa itu, upheaval buckling secara ini aja, secara general. Lalu ya, spoil heap removal. Maksudnya ya, yang di samping-samping ini ya, balikin lagi ke dalam. Jadi nggak, jadi lebih rapi ya, nggak nyata. Terus, kapan nggak perlu? Biasanya seperti ini, kapan nggak perlu trenching? Kalau pipelinenya lebih besar dari 16 inch. Kalau dia ada selimut betonnya, sama kalau biasanya nggak ada fishing activity ya, nggak ada yang mancing, nggak ada yang perikanan, kegiatan perikanan, seperti deep water terlalu dalam, atau memang exclusion. Maksudnya, let's say ada platform, ada anjungan, lalu di sekitar anjungan itu ada larangan, orang nggak boleh melakukan kegiatan perikanan. Jadi ya, di situ dianggapnya safe. Dan backfilling itu nggak perlu, kalau nggak ada download requirement. requirement, misalnya produknya, nggak akan upheaval buckling ya, kayak misalnya kabel, dia nggak selalu perlu, nggak ada untuk insulasi, dan nggak ada perlu aturan, nggak ada perlu tambahan proteksi. Nah, yang namanya, setiap kegiatan, biasanya ada konsekuensinya, termasuk trenching. jadi untuk kasus ini, untuk upheaval buckling, kita bisa lihat, kalau untuk pipa, kalau misalnya dia beroperasi kan, jadi ada ini ya, tekanan dan suhu ya, yang menyebabkan dia akan expand secara aksial. Dan kalau dia nggak bisa bergerak secara aksial, karena ini ya, soil resistance-nya, maka dia akan bergerak di arah longitudinal-nya. Jadi si pipa ini, yang warna merah ini, dia akan coba gerak ke atas gitu loh. Di bagian yang paling jeleknya ya, imperfection-nya, karena kita kalau trenching, kita banyak kesulitan ya, karena lapisan tanah itu kan beda-beda ya, kayak kueh lapis, tapi anggap aja dia itu nggak homogen. Kadang soil-nya gampang, atau kadang kayak saya pernah ketemu sama sticky clay ya, stiff clay. Jadi apa boleh buat gitu, dia nggak rata, nggak bagus gitu, nggak ideal kayak gini, tapi ya naik turun-naik turun. Sama juga kadang di seabed-nya sendiri, itu tuh ada batuan dan lain-lain. Nah longitudinal profile yang imperfection-nya itu, kita sebutnya out of straightness. Jadi kalau jeleknya nih ya, kayak gini bentuknya nanti dia, ngelendung ke atas. Ini kasus yang ekstrim, yang menggabarkannya ya. Tapi ya bayangin ini di bawah laut aja. Jadi sekarang kita berikutnya ke trenching analysis dan trenching tools. Sebelum kita melangkah lagi, ini biasanya term utamanya. Jadi ini deskripsi seabed-nya. Ini port side, starboard side. Lalu kita tarik garis. Ini mean undisturbed seabed-nya. Jadi seabed yang masih virgin ya. Ini mean-nya di sini, rataannya di sini. Lalu kalau produknya di bawah sini, maka kita cara ngukurnya, depth of lowering itu dari mean seabed-nya sampai ke sisi atasnya ya, top of produknya. gitu. Terus, antara top of produk sampai ke atas paritnya ini, cover-nya itu bisa dibilang top of cover atau depth of cover. Kalau harus ditutup ya. Kalau enggak ya, udah dia kebuka aja. Kelihatan ini. Kalaupun dia terkubur, dia akan terkubur secara ini aja, alami ya. dan trench depth itu dari seabed-nya, mean seabed-nya sampai ke bawah si ininya, produknya ya. Itu kita bilangnya trench depth. Nah, biasanya kita akan terima nih, kalau kita jadi e-PCI-nya, client itu akan datang dengan requirement-nya. Jadi, bisa bilang depth of lowering, bisa juga depth of cover ya. Seperti belum lama ada project yang bilang kalau mereka ingin power-cablenya itu depth of lowering sebesar sekian meter. Tapi ada juga kalau misalnya pipannya HP-HT ya, terutama ya, itu dia akan minta depth of cover. Nah, dalam beberapa kasus juga, client akan bilang saya maunya pakai jetting, enggak mau pakai plow. Biar ada punya sebab lain. Jadi, kita harus siap-siap. tapi kalau dia datang dengan depth of cover requirement, berarti dia ingin ada sejumlah material di atas barangnya, di atas produknya, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau jet ranging, itu kita agak susah estimasinya. Berapa banget sih material yang jatuh ke atas pipanya, karena saya berkena pakai plowing yang biasanya lebih reliable ternyata covernya itu enggak banyak. Jadi, paksa ya, harus rock dumping. Jadi, kita benar-benar melakukan operasi tambahan. Jadi, buang batu, literally ya. Kebayang, kapal dengan kapasitas 24.000 ton batu, itu harus kita mobilisasi, lalu, batu kita taruh, kita place di atas paritnya yang tidak sesuai, spek itu, yang out of speknya. Kalau ini produknya, yaudah, isi batu sampai setengah meter minimum. Biasanya kayak gitu. Nah, data analisis, jadi, biasanya setiap vendor itu punya sendiri-sendiri ya, resep seksesnya dan gagalnya. Nah, tapi utamanya itu biasanya dari properti soilnya sendiri ya. Kalau kita udah tahu soilnya bakal susah, let's say, kalau dia soft clay, mungkin dia lebih cocok ya, kita bilangnya pakai jetting, ketimbang, kita pakai plowing. Atau, kalau misalnya kita udah tahu bakal ketemu batuan atau stiff clay, mungkin kita bisa pakai hybrid ya, kayak pakai gergajinya gitu. dan selain itu juga, selain faktor dari soil conditionnya, kita juga perlu tahu ya, produk itu punya misalnya panjangnya, apakah dia bakal panjang banget atau singkat aja, terus beratnya, lalu spesifik grafitinya, karena kalau produknya ringan ya, spesifik grafitinya kurang dari 1,8, itu bakal susah banget nguburnya, dia akan keluar aja dari trench-nya. Selain itu juga, ada laporan geoteknik dan geofisiknya, jadi kita tahu soil layer-nya ya, lapisan tanahnya itu seperti apa, terus karakter tanahnya apa, lalu survei dari rutenya, rute produknya, jadi rute kabel atau rute pipanya, lalu speknya juga, depth of lowering atau depth of cover-nya, kita diminta yang mana, lalu terakhir ya, ini instalasinya, apakah dia pre-trench atau dia post-trench, kita juga perlu tahu, perlu dicocok-cocokin juga jadwalnya. Nah, berikutnya lagi sekarang, cara memilihnya, jadi seleksi alat yang terbaiknya itu, ya selain teknis, ada juga komersilnya ya, UUD-nya, jadi, kita juga akan lihat, kira-kira itu trenching speed-nya itu seperti apa, apakah kita akan struggle atau enggak, kalau dia terlalu lama, kita bisa bilang, let's say, wah, kalau 100 meter per hour, kelamaan misalnya, atau itu sudah cukup, lalu ya ini juga ya, backfill cover height-nya, karena kita, kalau jetting, maka enggak terlalu reliable ya, agak susah kita, soalnya, ya, nanti saya akan bahas kenapa. Dan trenching speed ini, bukan maximum speed ya, tapi lebih ke arah kecepatan saat trenching yang optimum, yang dia bisa perform dengan aman, sesuai spek, dan meminimasi out of straightness, jadi harapannya juga nanti minimasi rock dumping. Dan ini saya ngambil dari paper, ini, mungkin enggak kelihatan, tapi sebenarnya ada sumbernya, tapi kurang lebih seperti ini, jadi kalau jetting yang diarsir biru ini, biasanya untuk sand yang very loose, atau clay yang very soft, tapi, begitu kita lihat sisi clay-nya udah menuju firm, itu udah makin susah tuh. Kalau udah stiff, wah udah ampun itu, berat banget, susah banget. Dan dia berhenti di situ gitu. Kalau plow, dia masih bisa tetap di clay yang very soft ya, tapi sama sekali kurang, enggak baik gitu. Tapi kalau dia udah soft, dia udah mulai optimum. Dia optimum di sini kan, kelihatan ya, mulai dari lewat soft sampai sedikit stiff, itu masih oke. Tapi setelah itu, begitu menuju hard clay, atau dance, very dance sand, itu udah struggle. Karena berikutnya lebih baik pakai cutters, atau yang hybrid. Hybrid, kalau kita kasih yang lebih lemah daripada stiff, itu akan payah banget ya. Jadi, memang tergantung ya. Dan, yang namanya tanah itu tidak pernah homogen. Soil itu tidak pernah homogen. Jadi, kadang kita cuman beda berapa ratus meter aja, atau berapa puluh meter, tau-tau susah banget aja. Jadi, makanya tadi sebelum mulai, ada yang bilang, kalau lagi trending itu project engineering-nya aku udah sabar ya, emang sih. Enggak ada pilihan lain. Dan, ada resikonya juga ya, yang harus kita ases. Apalagi pada saat tender phase ya. Jadi, kita udah memperkirakan. Dan, yang kita harus ases itu kayak kedalaman akhirnya. Gradian dari seabednya sendiri, apakah banyak yang curam apa enggak. saya belum lama, trenching di North Sea, Northern, North Sea, itu tuh lumayan susah. Karena, gradiannya tuh sampai 10 derajat, sampai 15 derajat juga ada. Lalu, ada geohazard, seperti Pockmarks. Jadi, Pockmarks, Trawo, SCAR, Pockmarks sama SCAR, itu dalam hal ini, dia kayak, ada luka ya, di sini yang dalam, di permukaannya. Mungkin, dulunya, jaman dulunya, misalnya dari iceberg, dari gerakannya. Iceberg SCAR. Itu, itu udah repot banget, trenchingnya. Kadang, mendingan di rock dump aja, lebih murah, daripada, nggak habis ya, di vessel time. Lalu ya, specific gravity, sama trench wall stability, apakah dia akan langsung meruntuh atau enggak. Jadi, dari berbagai risk itu, kita tahu, risk faktornya. Jadi, laluan itu digunakan oleh project management teamnya, untuk merencanakan jadwal operasi dan retrenching. Case-nya kayak gini, bentuknya. Kita bilang, dia tuh low risk, kalau kita tahu, soal conditionnya, misalnya dulu udah pernah trenching, di field yang, di sekitarannya. Terus, kita tahu alatnya, kita udah pernah pakai. Lalu, kita tahu, rutinnya pendek. Tapi, seiring dengan, tingkat kesulitan, maka risiko juga akan nambah. Misalnya, kalau kita tahu, kondisi tanahnya, variatif ya, yang kebanyakan kayak gitu. Itu, kita jadi kuning. Lalu, misalnya, kalau kita tahu, dia bakal increase juga, out of straightness-nya. Lalu, kalau tambah lagi, equipment-nya misalnya baru nih. Karena, misalnya ya, pertimbangannya komersil, lebih murah. Karena, biasanya kan, kalau alat baru, nggak ada yang mau pakai, biasanya. Beda lah, nggak kayak beli mobil baru. Kalau mobil baru, masuk orang, pengen pakai. Tapi, kalau alat baru tuh, banyak hiccups istilahnya. Entah tiba-tiba course, letak tiba-tiba mati, tiba-tiba blackout. Jadi high lah. Lalu, kalau alatnya baru, terus spesifikasinya, minta depth of cover, minta depth of cover-nya tinggi, uh, tambah, susah lagi. Very high. Jadi ya, seterusnya. Bahkan kan sampai ada full qualification, berarti ini kan, berat ya. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, baru kita pilih, mau pakai bajak, kelaut, kelaut, mau pakai trancing, japping ya, maksudnya ya. Atau, pakai ini, hybrid. Jadi, hybrid itu, kalau teman-teman lihat, ini yang dibuat, ini gerigi, kayak gergaji, mesin gitu loh, buat motong, stiff clay atau batuan. Oke, jadi, ini plowing, atau bacak, coba ya, saya play dulu. Ini nggak ada suaranya, jadi saya sambil, sedikit bercerita aja. Oke, jadi ini vessel-nya, trenching support vessel, TSD. Mereka udah, let's say, mereka udah sampai, di mana, lokasinya, dan ini agak jadul memang, videonya, tapi, kurang lebih seperti, ini operasinya. Jadi, yang disiap diluncurkan, disini adalah, sebuah pipeline plow, atau, bajak buat, pipa, dan ini gede banget, beneran gede, nih, orangnya segede gini, equipmentnya segede gini. Dia diluncurin, dari belakangnya kapal ya, dari back deck, dan ini namanya, A frame. Jadi, dia frame, betulnya kayak huruf A. Dia tugasnya, untuk launch and recovery, jadi ini launchingnya. Jadi, biasanya diturunin, pelan-pelan, sampai, ketinggian, let's say, beberapa meter diatasnya, 20-30 meter mungkin, tergantung ya. dia akan berhenti dulu, baru, nanti dia pelan-pelan, akan, land equipmentnya, di, antara, ini, kaki-kakinya si, pelawan. Nah ini, kasihin dulu, lining up istilahnya. Nah ini, baru turun. yang punya plaw, sekarang banyak ya, jadi kebetulan saya pakai video yang dari, saya kan. Nah, dia udah di land, terus docking probe-nya, nah ini diangkat ke atas, kembali di recover. nah, setelah itu, ada grab, yang ada di depan, maupun di belakang plawnya, turun. Lalu dia bergerak, untuk mengangkat produknya, pipa. Pipa rigid ya, by the way ini. Bukan pipa fleksibel. diangkat pipanya, lalu ditutup, iya, itu dia, rollernya. Dibuka grab-nya, cradle-nya diangkat. Ini di-lock di belakang. Ini share-nya ya, ini kayak pisau-nya, yang akan, trenching-nya. Ini pisau-nya, ini moldboard-nya, yang buat ngumpulin, sisa-sisa tanahnya. Lalu mulai transisi, akan dilakukan. Jadi kita payout dulu. Habis itu, mulai transition ini. Transition itu bisa, 20 meter, 15-20 meter, bisa lebih tergantung produknya juga. Nah, ini kelihatan ya, caranya. Nah, teman-teman bisa, melihat gimana, soil-nya itu, dibajak. Jadi kelihatan hips-nya kebuang, di sisi kiri dan kanan produknya ya. Ini kan moldboard-nya tuh, lihat dia, mumpulin. Jadi kebuang di sini. Sehingga, produknya akan masuk ke dalam paritnya. Ini namanya post lay ya. Post artinya setelah lay itu, delay tipanya. Jadi kita bilang ini post lay. Ada juga pre-lay kayak gini, ini cuman bedanya, nggak ada pipanya. Jadi dia langsung aja, sepanjang rute. Ini backfill plow. Jadi, tadi kan udah ada tuh, tanah-tanahnya, yang di sekitar kiri kanan. Sama juga, kali ini tapi dimasukin. Jadi yang kiri kanan ini, tugasnya masukin, supaya dia terkubur. Jadi, rapih kan? Nah, jadi udahannya kayak gini ya, idealnya. Dan ini, jadi kita lihat ya, ini hangarnya, gede banget. Ini juga sama, besar. Ini moldboard yang tadi. Ini blade dia. Panjangnya juga 19 meter. Ini pre-share blade-nya, yang di muka depannya. Ini segit depan. Tinggi juga rumahnya, 7,5 meter ya. Lumayan lah. Sampai, kayak pemaham. Matai giga kan dia. Kurang dikit. Oke. Jadi, sub-ship law yang tadi, bisa digunakan untuk pre-cut, atau bisa untuk post-lay. Pre-cut itu artinya, sebelum produknya, kita lay. Misalnya itu, flexible rigid, atau umbilical, atau bahkan, sekarang udah ada ya, buat power cable. Terus kalau post-lay itu, artinya, pipanya di-lay dulu, seperti tadi. Nanti, bajaknya diturunin, lawnya diturunin, terus ya, diangkat secara fisik benar-benar. Dan, si bajaknya itu, pelawannya itu, ikut bergerak bersama, pipanya, untuk, bikin paritnya ya. Dan, performanya juga tergantung ya, dari, rootnya, rootnya sama. Gimana soal conditionnya. Seperti, tadi kita lihat ya, kondisi yang paling tough, yang paling kita struggle itu, kalau dance fine sand ya. Dan, yang kita, prefer itu adalah, medium dense sand, dan firm clay, itu masih oke. Itu yang, kita top lah. Terus, gimana sih, cara kerjanya? Jadi, si bajaknya itu, membuat, ini ya, trenchnya kayak gini bentuknya, 30 derajat, sampai 35 derajat, dengan, share, dengan blade-nya tadi, dibuang ke kiri, ke kanan ya, ini backfill materialnya. terus, kurang lebih, jadinya kayak gini, 30, 35 derajat, lebarnya 5 meter, lalu ya, depth of lowering, tadi kayak gini, ini pipeline-nya, atau produknya ya. biasanya tuh, pakai, trenching support special, yang kapasitasnya, 150 ton ya, dengan, A-frame yang tadi, yang buat launchingnya itu, yang ditaruh di store, di black bag-nya. dan ini, backfill plow-nya, kayak sesuatu dari, film, Star Wars, tadi yang, ini ya, front skid-nya, ini mold wars-nya, tadi yang masuk, mungkin semua soil, di pinggir-pinggirnya. Jadi, ini, itu akan, riding, atau meluncur, di, sisinya, trench-nya ya, di sisi-sisi parit-nya. Jadi, kayak gini nih, kalau di zoom, udah gak mulus lagi. kayak gini. Dan ini, salah satu contohnya, kalau, nanti saya kasih lihat, kalau dia sharing ya. Dia, nah ini, cara kerjanya, backfill plow. Jadi, dia, running along ya. Jadi, dia ikut meluncur, di sisi-sisinya, si parit-nya. Terus, mold wars-nya, yang kiri-kanannya itu, yang akan mendorong, backfill materialnya, kembali masuk ke, trench-nya. bagian sama ya, 150 ton, bollard pool. Jadi, kayak gini nih, kalau tampak atasnya, ini kalau tampak sisinya, kayak gini, dia, dia riding along, di sini, ini kalau tampak sampingnya, dia di tow, di tarik. Dan, ada kalanya, kerjanya di, soil yang soft ya. Jadi, ini pakai, skidnya itu, yang tampaknya lebih lebar, untuk membagi, ini ya, kontak areanya ya, supaya, bearing pressure-nya itu, lebih kecil, tekanannya lebih kecil. Terus, kadang juga, nambah lagi, lifting bag ya, nambah, buoyancy. Dan buoyancy-nya itu, sekitar 10 ton ya, dari ininya, di tas ini, di bag ini. Seperti dia, bantu, nambah, nambah, buoyancy. Istilahnya. Lalu, pipeline plow, biasanya, di deploy dari kapal, seperti ini, diluncurkan dari kapal ini, ini yang tadi saya bilang, E-frame-nya, pipeline plow, dimobilize mungkin. Dan, saya udah pernah ke, yang ini ya, Norman Pioneer, Norman Ranger. Jadi, pipeline plowing, dia, bollar pool-nya, pakainya, of course ya, kapasitasnya yang cukup kuat, 200-200 ton. Dan ini yang tadi ya, yang cable plow. Jadi, sebenarnya, dia mirip ya, dengan pipeline plow, prinsipnya. Jadi, dia juga, sambil dia nge-lay, kalau ini bedanya, dia itu sambil nge-lay, sambil juga, dia bikin trenching, sambil dia bikin si paritnya. Dan, karena dia, sambilan kayak gitu, maka kita gak bisa, garanti ya, gak bisa jamin, berapa banyak sih, backfill-nya. Kayaknya, ini adalah lagunya. Kalau teman-teman perhatikan, ini udah ada produknya. Jadi, kabelnya, atau, umbilicalnya, udah masuk di sini. ini ada depresor di belakangnya. dan teman-teman lihat ya, dia langsung membuat parit, kayak gini. jadi teman-teman bisa lihat ya, paritnya tuh langsung terbentuk. Cuman, kita gak bisa garanti. Berapa banyaknya, soil heat yang akan jatuh, kita gak bisa garanti. gitu. Dan backfill-nya itu, terjadi karena memang, keruntuhan dari si, ininya ya, dari paritnya, di dinding-dinding paritnya, atau memang, dia udah settle ya. gitu. Nah, ini salah satu, project yang pernah saya kerjakan dulu, brain heal maknanya. Jadi, si produknya itu, berbagi trench. Jadi, kita kerjakannya justru dengan pre-trench. Jadi, si kapal trenchingnya datang duluan. Dia, bikin paritnya, dulu. Udah gitu, tim rigid pipenya datang, dia nge-lay pipenya, di dalam paritnya. Udah gitu, tim fleksibel datang, dia nge-lay umbilical di sisinya. Jadi, ini sempat ya, jadi diskusi yang lumayan besar, karena, apa safeguardnya, kalau si umbilical ini, gak, gak delay di samping-samping kayak gini. Karena kita takut ya, kalau dia nyentuh sama si backfill plow, bisa rusak langsung asetnya. Jadi, memang, pada saat nge-laynya, kudu hati-hati. Dan kenyataannya, benar kok, bagus, berhasil, safe, dia, taruh produknya, udah, disini rigid pipenya, disini umbilicalnya, habis itu datang, backfill plow-nya, jaraknya, semeter lebih, dan kita kubur, semuanya udah. dan ini jet trenching, jadi, film dulu, nanti baru penjelasan. Nah, jet trenching itu, diluncurin bisa dari, port, atau starboard ya. jadi ini prosesnya, dia yang meluncurin. selamat menikmati. sorry. Nah, pertama, sama kayak tadi ya, cara nge-launchnya. hati-hati, dia gak di-launch langsung di atas produknya. Dia, akan turunin pelan-pelan, jauh dari aset manapun. Kalau dalam hal ini, ini ceritanya dia baru pertama kali ngeluncurin. Makanya, dia mengecek dulu semua. Jalan apa enggak. Jadi, background check, pompanya nyalain dulu, cek juga, survei equipmentnya, jalan apa enggak. Ini pipe tracker yang ada di depan ini. Buat nge-track equipment, produknya. Mau itu umbilical, mau itu pipa. Kalau dia udah yakin, ini safe, ceknya, check the list off, baru, dia angkat lagi, lift and shift ya, dia pindahin ke, tas produknya. Dan, sama juga ya, dipastikan mendarat, dengan selamat, di antara dua tracksnya ini. Kalau dilihat, di sini ada yang namanya pedangnya, swordnya. Swordnya di sini enggak kelihatan, belum dikeluarin. Jadi, dia udah mendarat di sini, baru dia akan, aktifasi mesinnya. Pedangnya diturunin ini. Ini pedangnya, swordsnya. Nih. Dirapetin. Ini juga di, pompa dinyalain. Baru dia siap bergerak. Nah, ini udah mulai, transition in, sambil dia, ini udah, jettingnya udah jalan ya, air ya. Dia pake air ya, jetnya. Jadi, produknya akan jatuh ke bawah. Ini ada yang namanya, backwash. Jadi, kalau backwash itu, membantu, fluidisasi. Karena, kalau misalnya, dia, tipenya sand, supaya dia enggak langsung, jatuh, maka dia harus di fluidis. Ini backwash. Baru dia jatuh ke sini. mempertahankan, supaya sandnya itu, enggak langsung jatuh ke bawah. Karena, kalau dia langsung jatuh, cuma. Nah, terus ada, feature-nya, eduction. Eduction itu, kalau, paritnya itu, pengen bersih. Jadi, enggak mau ada, spoil yang jatuh ke bawah. Jadi, dia disedot, dibuang ke pinggir-pinggirnya. Cepat tahu, misalnya, kliennya enggak mau, dia pengennya, ini-nya, trench-nya itu bersih. Produknya, enggak, enggak ketimpa-timpa. itu kalau jetting ya, dan setiap perusahaan itu beda-beda ya. Cuma prinsipnya mirip pada dasarnya. Karena cukup banyak ya perusahaan yang bergerak di bidang jetting, jet-ranging. Oke, kenapa kita mau jet-ranging? Kalau kita lihat, dia lebih gampang di manuver ya. Dia bisa ngikutin topografi dari seabed-nya, sama soil condition-nya. Juga dia kurang lebih fleksibel. Jet-ranging itu kita gunakan untuk produk yang fleksibel ya. Seperti umbil ikau juga fleksibel pipeline. Bisa juga sih rigid, tapi mostly digunakan untuk ini. Terus, jet-ranging itu suitable untuk sand, tapi yang jangan terlalu banyak gravelnya. Kemarin di WA, ada yang nanya gimana kalau ada gravel ya. Agak struggle nanti. Terus, sheer strength-nya, dari up to 50 to 100, tapi dalam kenyataannya, sering dia struggle juga kalau udah lewat 60 kilo pascal ya. Untuk andrain strength-nya. Jadi untuk stiff clay, dia sebenarnya udah struggle. Oke, so, gimana cara kerjanya? Jet-ranging itu dilakukan dengan memompak air yang under pressure dari nozzle yang cukup banyak ya. Dan nozzle-nya itu diposisikannya di jetting swords-nya. Jadi kalau dia ketemu sand, maka prosesnya fluidizing. Jadi kayak fluid ya, fluidize. Terus kalau clay ketemunya, maka prosesnya itu dia nge-cut si clay-nya. Dan it clears from the trench. gitu. Jadi ini jetting arm-nya disini. Ini seabed surface-nya. Dan ini produknya. Dan dia bergeraknya ke sini. Jadi ini kalau lebih rinci-nya lagi. Jadi kita bagi ke dalam tiga zona. Ini zona satu ya. Kalau ini jetting arm-nya, maka oops, sorry. Jetting arm-nya, maka ini zona satu. Zona satu itu disebut zona cutting-nya ya. Jadi dari nozzle-nya dia akan nembak water jet-nya. Dan ini tuh biasanya soil-nya masih undisturbed ya. Di situ. Langsung darah-darahnya ditembak. Kalau kita lihat gambar yang di bawah, yang di antara jetting arm-nya itu disebutnya zona crushing. Jadi soil mass-nya terbentuk di antara dua ini sebagai hasil dari proses nge-cutting-nya. biasanya dia akan akan ada suspension dari sedimen-nya dan di situ juga kekuatan soil-nya berkurang ya. Terreduksi. Dan yang ketiga ini, yang di bawah ini, ini sediment transport area-nya. Jadi action-nya dari cutting, crushing itu akan ada di belakang sini dan dia akan settle ke bawah karena gravitasi. jadi pembagian zonanya zona satu yang di depan jetting arm-nya pedang-nya dua yang in-between-nya sama tiga yang di belakang. Jadi kayak gini bentuk source-nya, ini nozzle-nozzlenya. Ini backflow jets, ini eduction system. Eduction tadi ya, buat bersihin paritnya atau transnya. Nah, yang tadi ada backwash dan eduction. Jadi kalau backwash itu membantu supaya soil-nya itu dalam bentuk suspensi. Supaya produknya itu cukup punya waktu untuk turun ke bawah. Kalau kita nembak, si soil-nya langsung jatuh, produknya belum jatuh, soil-nya udah jatuh duluan. Jadinya percuma ya. Kita transnya jadinya dangkal banget. Gitu. Makanya kita menggunakan backwash. Kita tembak dengan tekanan tinggi, terus kita fluidize, dia punya waktu turun, nanti ini baru turun juga si sand. Dan yang tadi eduction-nya seperti udah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini produknya, dia jalan ke arah sini, ini si sand yang terfluidize. Nanti dia lama-lama konsolidasi juga jadi backfill-nya. Seperti itu. Jadi dengan mekanisme seperti ini, makanya kita tuh sulit ya menggaranti kalau oke, kita pasti bisa dapat backfill material sebanyak setengah meter atau satu meter. Karena kita gak tahu berapa banyak sih yang akan konsolidize. Ini kalau kita jating bentuk transnya kayak gini. Kalau di clay, jadi kayak persegi ya, kayak kantong kita bilangnya. Pocket slot. Terus ini kalau sand. kayak huruf V. Nah, kalau untuk clay, biasanya sampai 60 itu masih oke. Tapi begitu udah 60 sampai stiff clay, maka itu udah mulai susah. Jadi kita consider aja mau plowing atau mau pakai hybrid atau kalau mau pakai free trench ya. memang sangat tergantung dengan kebutuhan dari klien sama project. Dan jet trenching juga ada mode-nya ya. Ada free flying mode. Jadi trenchernya itu neutral buoyant. Dan motion-nya dari si jetting-nya itu ada dari traster kapalnya. Dan biasanya digunakan untuk soft soil. jadi yang free flying itu biasanya mirip-mirip kayak gini ya. Ini sebenarnya pipe catcher dan free flying. Jadi si produknya digunakan sebagai guidance, digrip dengan rollernya, combine dengan free flying. Ini saya belum lama trenceng pakai ini. Ini sebenarnya bukan roda loh. By the way ini tak pikir tadi ini roda tapi kok anek banget. Ternyata ini tuh sebenarnya kayak buoyancy-nya. jadi dia enggak yang kayak muter-muter di atas seabed-nya enggak. Dan ini cocok waktu itu kita pakai karena memang ini tanahnya soft clay di atasnya. Ada juga track mode ya. Jadi dia pakai cutter viral track kayak tank kayak gini. Jadi dia harus negatively buoyant untuk bisa grip di seabed. Dan ini ada yang tau ya. Saya belum pernah pakai yang ini. Nanti teman-teman bisa sharing pengalaman yang kayak gini. Terus untuk trenching vessel-nya biasanya dia akan DP2 dengan kecepatan sekitar 500 meter per jam. Dan dia ada launch and recovery ini A-frame-nya kayak gini. Kayak gini modelnya. Dan beratnya alatnya untuk jet trenching itu sekitar 20-50 ton di udara. Dan mereka punya dedicated ini ya large-nya. Jadi biasanya kapalnya ini tuh udah dedicated ya. Jadi saya pernah pakai justru nggak dedicated jadi saya harus memobilisasi trenching-nya. Jadi trenching equipment-nya jadi lumayan juga ya. Harus trencher large-nya. Terus kita tes juga. Terus harus di-verify juga sama DNB. Kalau udah oke baru kita boleh pakai. Terus pas launching jetting swords-nya disimpan dulu. Retrack ya. Jadi nggak perlu keluar. Terus udah gitu baru kalau dia freefly mode maka deploy langsung fly to the job. Tapi kalau dia yang pakai ban track kayak tank ya kita lower terus kita move land on top of product. Terus habis itu mulai kita transisi. Jadi begitu udah mulai di-isi bed pompanya nyala pedangnya diturunin terus dirapetin pedangnya double check terus mulai transisinya bisa segera dimulai. Terus jet trenching kecepatannya juga bergantung sama tipe dari soilnya terus strengthnya sama kalau ada shell atau gravel ya karena ini itu sangat mempengaruhi operasi dari shell dan gravel sangat mempengaruhi operasi dari jet trenching karena kita kan akan menentukan powernya sebanyak-banyak yang dipakai dari trenchernya terus source depth-nya dan spacing-nya mau segimana. Ini shells kayak kerang-kerangan gini dia akan deflect waternya jadi gak bisa menembus si soilnya jadi kalau di soilnya banyak shells itu akan kesulitan begitu juga dengan gravel karena gravel itu drop immediately dia akan langsung jatuh ke bottom dari trench-nya jadi mempersulit operasi jetting itu jet trenching terus jet trenching itu gak selalu sekali jadi biasanya kalau kondisinya sulit dia biasanya dua kali atau kadang ada remedial jadi hanya darah-darah yang gak bagus dia akan ulang tujuannya remedial yaitu untuk meningkatkan depth of lowering atau depth of cover sama mengurangi out of straightness dan untuk sandy seabed ini bisa mempengaruhi dari stabilitasnya si jet trencher jadi kelihatan kalau dia masih pertama dia masih oke-oke aja belum terlalu lebar tapi begitu dia mau yang kedua dia kitaran sekali lagi dia bisa limu karena makin gede si trench-nya jadi dia bisa bisa ke bullying sih cuman ya orang biasanya udah ses ini di awal sehingga mencegah yang kayak gini-gini terjadi ya lalu risk-nya risk terbesar dari jet-trenching yaitu kalau ada clay yang kuat banget which is saya juga udah pernah ada stiff clay akhirnya ya kita kepasa kita lewat halis kita gak trench jadi kelihatan ya ada out of strictness cuman apa boleh buat karena ngabisin waktu vessel juga no use ya mahal mendingan di rock down gitu dan juga ini ya flotation of the product karena specific graffiti dan kalau kita balik lagi ke sebelumnya kalau kita ketemu stiff clay sand gravel maka bisa menyebabkan performa dari trenching menurun depth of cover nya berkurang terus depth of lowering nya juga berkurang terus makin banyak out of strictness nya terus akibat langsungnya juga rock dumping nya makin banyak volumenya ah ini hybrid trenching mirip ya dengan yang sebelumnya sudah di launch tidur ya tak Nah ini depresornya turun ke bawah dan ini gergaji-nya. Terus dia mulai transition in. Karena ini dilakukan secara mekanik, mekanis banget, jadi si gergaji ini biasanya mereka akan bawa spain yang cukup banyak. Karena again, tanah itu nggak pernah komogen. Kadang ada yang lunak, ada yang keras. Dan yang equipment yang ini, dia itu sebenarnya nggak cuma motong dengan gergaji, tapi dia juga jetting. Makanya dia ini hybrid sebenarnya. Karena si gergaji ini kalau ketemu soft clay, dia nggak berdaya ya. Karena nggak ada yang support dia. Jadi kudu pakai jetting. Tapi kalau begitu dia tahu bakal ketemu bantuan, justru dia harus pakai si gergaji-nya. So, that's why dia pakai gergaji-nya. Dan dia juga ada induction-nya ya. Makanya sambil dia motong, ini sambil dia bersih juga. Supaya trench-nya bersih dari potongan-potongannya, dari material-nya. So, demikian presentasi dari saya. Silahkan ya, kalau ada yang mau pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adimas ya. Ini, tadi saya buka sesi pertanyaannya untuk di kolom chat. Jadi silahkan ditulis, biar bisa banyak, lebih banyak yang bisa bertanya. Nah ini saya sambil bacain aja ya pertanyaannya. Dari yang pertama ini, Bang Hans Panjaitan. Ini ada empat pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini dalam requirement buat depth of lowering, ada CBRE metodologi yang secara empirik dan statistik mengeluarkan guideline untuk menentukan GOL terhadap tipe threat tertentu. Seberapa general guideline ini digunakan? Kalau kita sih, kalau dari IPCI sih, kita akan ikutin dari kliennya aja sih. Dia stipulate apa ya, kita ikut. Biasanya, ya karena saya juga pernah di klien ya, saya pernah kerja di operator, kita juga ada guideline dari pemerintah yang kita ikutin. Kita juga punya internal spec ya. Saya dulu kerja di Chevron. Chevron tuh punya sendiri specnya. Dan punya sendiri juga tim teknisnya. Jadi tergantung juga dari produknya. Jadi nomor satu, ikut sama internalnya dulu. Dari Chevron atau dari operatornya, kalau kita dulu. Setelah itu ikutin ini, aturan dari pemerintahnya. Kalau yang lainnya sih, ya via follow. Karena setahu saya internal spec juga itu udah ikutin guideline-nya ya. Entah itu ada yang praktek dari D&D misalnya, atau dari ABS, atau dari ASME, dan seterusnya. Oke. Oh, silahkan lanjut. Bang Hans, kalau ada yang mau ditanya lagi. Di-unmute dulu. Oh, nggak bisa. Oke, yaudah kalau gitu. Jadi udah oke ya, udah cukup ya. Oh, belum. Ditulis aja kalau gitu ya. Sambil tulis. Bisa dicoba, unmute. Bisa, coba. Sudah, sudah bisa. Sudah, sudah. Oke. Oh, imut lagi. Siap. Nggak yang berkaitan. Kalau Chevron, ingat nggak, Dim? Speknya berapa, DOL-nya? Kayaknya beda-beda. Tergantung wilayah ya. Operasinya di mana. Kalau North Sea, ada sendiri. Kalau US, ada sendiri. Kan Guam ya, Gulf of Mexico. Jadi, kita beda-beda sih. Kalau Australia, ada sendiri juga. Beda lagi. Jadi, nggak ada one stop shop tuh. Nggak ada. Oke. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya. Bagaimana mengevaluasi DOC hasil dari backfield? Kita evaluasi ada namanya, ini ya, post survey ya. Jadi, as backfield survey dari situ, kita akan tahu, ini tercapai apa enggak, gitu, requirement backfield-nya. Saya pernah kerjain untuk software ya, dulu namanya DOC. Dan ternyata hasilnya mengecewakan tuh, hasil dari as backfield-nya. Sebagai akibatnya, kita terpaksa melakukan rock dumping yang cukup banyak ya. Kayak 60 sport itu banyak banget. Nggak, maksudnya kan untuk, jadi kenapa aku tanya gitu, ini banyak yang lebih pengalaman. Tapi, kalau secara engineering, kan kita misalnya untuk, kalau misalnya dia rigid pipe, katakan 4 inci atau 6 inci, terus dia panas, dia kan ada upheaval buckling. Kita bisa upheaval buckling analisa untuk sen atau klay, bisa dari geotek, oke butuhnya 0,8 misalnya. Terus kita tahu dari mana bahwa si trenching itu bakal fine untuk ngasih 0,8. Maksudnya, ya kalau kita tahu materi soil-nya mungkin udah bisa di-estimate kali ya, sama pipeline engineer-nya. Makanya dia akan ngeluarin angka. Hasil backfield-nya, Riem. Hasil backfield. Maksudnya, aku ingin tahu apakah biasanya gini jadinya. Let's say, dari speknya, karena dia butuh insulation-nya, maka dia bilang, oke gue butuh 1 meter. Terus kita bilang, oke kita sanggupin. Lalu kita operation, lalu kita backfield, lalu kita lakukan S-backfield, ternyata kurang. Nah, dari situ dia bisa estimate, kita butuh berapa sih? Karena kita tahu kan kalau rock, batuan, itu ngasih berapa? Ini insulation-nya. Berarti risk-nya. Karena kalau rock itu kan kurang lebih sama ya, kita ngambil dari bagian. Oke. Pertanyaan ketiga, masih dari Bang Hans nih, trenching itu biasanya konkuren dengan rock cover. Kenapa harus memilih trenching? Apa parameter yang bisa diperhitungkan dalam SWOT untuk dua tipe ini? Ude, wih, duit deh. Kalau rock mah udah pasti ya. Pasti oke gitu loh. Cuman pasti mahal. Rock itu kayak pilihan terakhir, karena udah mahal. Kalau trenching kan lebih murah ya jatuhnya. Vessel hour ya terutama. Menarik ini. Ude sih biasanya. Iya, betul. Tapi logikanya kalau dari tadi diskusi kita, kayaknya kan trenching lebih banyak risiko. Pertama, kalau kita mobilize trenching, ya kita bakal mobilize rock vessel juga. Kalau misalnya trenchingnya, enggak. Kurang tepat sih. Soalnya gini, kan kita dulu belajar nih, waktu bikin breakwater desain kan. Itu gimana sih cara bikin breakwater? Dia bentuknya trapezium kan. Kayak gini kan. Nah, bayangin kalau itu batu ya. Gimana caranya supaya dia stabil? Batu kan berarti harus satu tiga ya. Semakin pipanya besar, maka semakin banyak batunya. Sedangkan kalau kita tahu, kita bekerja di soil yang baik ya. Karena ya, let's say kalau southern of north, itu soalnya lebih baik. Karena saya udah berapa kali trenching di sana, hasilnya lumayan memuaskan. Jadi kita enggak bisa langsung bilang, oh yaudah lah, pakai batu aja pasti bagus. Karena price-nya itu terlalu jauh. Signifikannya. Menarik ya. Karena kan biasanya kalau di cover, kalau gede, jaranglah mau di cover. Selalu target exposed. Kalau misalnya, tergantung juga trenching, kalau ada crossing kan, dia enggak i-trenching. Butuh batu juga kan. Berarti kan, secara company, dia bakal mobilize trenching, dia mobilize juga rock vessel, tapi batunya hanya buat crossing. Tapi bisa jadi, trenching backfill-nya kurang, dia butuh batu juga buat nutupin backfill. Karena memang kan enggak ideal ya. Dalam kenyataannya, let's say, kita udah selesai trenching, udah selesai backfilling, terus, oke, kita, si company akan tetap ya, dia pasti akan melakukan rock dumping operation untuk daerah transisi, untuk daerah crossing, untuk GRP cover, terus selisihnya itu tuh agak-agak tipis. Kalau misalnya, dia full load, kalau dia setengah load, let's say, kalau dia rock dumping 12 ribu ton sama rock dumping 20 ribu ton, mobilisasi price-nya sama, by the way. Mahalnya sama, gitu. Beda-beda tipis. Jadi ya beti lah. Jadi sayang kan, udah aja mendingan sekali ya. Oke, sip, sip. Oke, saya lanjutkan ya, Bang Hans, masih ada pertanyaan keempat nih. Di North Sea, bagian dari cost saving, jika ada pipa-pipa relatif kecil, dan meternya, ada solusi close lay. Metode ini bisa menghemat waktu, dan juga menghemat volume rock, karena 4 pipa dikubur bersamaan. bisa nggak ini di trenching gitu, kalau 4 pipa bersamaan ya maksudnya ya? Iya, betul. Oke, kalau pipanya dikubur, di trenching bersama, mungkin kalau di upper trench, bisa-bisa aja kali ya. Barangnya juga kecil, asal kliennya happy aja. Kalau kita pakai kacamata EPCI ya, kalau saya pakai topi EPCI, ya kalau itu palu nggak ada. Oke, tapi kalau saya pakai topinya klien, wah ntar dulu, lihat dulu nih. Pipanya apa, kalau cuma magline, nggak ada hidrocarbon, ya mungkin ya, mungkin ya mungkin nggak. Itu kan gimana, kalau 4 pipa berarti harus pre-trends ya? Iya, harus pre-trends. Nggak mungkin kayak tadi. Kalau nggak produknya pasti rusak. Oke, lanjut ke pertanyaan dari yang lain nih. Ada Bang Hasan nih, Dayang Hasan. Yang pertama, apakah ada code yang mengatur jarak antar titik soal investigation untuk trenching? Kalau itu beda-beda lagi ya, guidance-nya. Kalau dari sisi hukum, karena dulu pernah juga di Indo ya, dari SKK Amiga saya nggak ingat ya, tapi saya ingatnya dulu kita akhirnya pakai company guideline ya. Dan again, setiap company itu beda-beda, tapi yang pastinya company guideline itu juga mengadopsi recommended practice yang digunakan oleh industri. Kayaknya gitu aja sih. Oke, pertanyaan kedua, masih dari Dayang Hasan, bagaimana mengatasi perbedaan karakter tanah yang ekstrim, yang tidak tercover untuk, tercover oleh sole investigation? Sejauh mana hal ini tercover dalam kontrak? Misalnya durasi atau pemilihan equipment yang berbeda? Ya, jadi kalau dalam kontrak itu, kalau kita jetting ya, ambillah yang paling nggak reliable, kita bilang, kita jetting itu, saya lupa bahasa kontraknya apa, tapi semaksimal yang bisa dilakukan dengan cut off, misalnya speednya itu 100 meter per jam. Biasanya kayak gitu. Jadi begitu kita lihat kecepatannya udah 95 meter per jam, berarti bahasa kontraknya masuk. Berarti oke, kita stop dulu, kita abandon, kita pindah ke lokasi yang berikutnya aja. Kita estimate lebih baik. Karena waktu saya trencing yang belum lama ini, itu tuh memang tidak ada survei yang bagusnya ya, terus terang. Jadi kita juga bermainnya dengan hati-hati di situ. Jadi kita pakai, kita agree kalau misalnya kita nggak bisa trench, maka company akan nge-rock down sisi itu. Itu ada sih kontraknya memang. Itu harus di cover. Oke, selanjutnya dari Bang Taufik, KL 2001. Soal investigasinya, bisa drop core, cukup drop core, atau harus deep core-ing? Biasanya seperti apa? Kalau setahu saya sih, tipe soil investigation-nya sama dengan yang digunakan kalau orang untuk ini ya, pipeline root ya. Karena kan kita juga nggak terlalu dalam ya. Beda, kayak, kalau kita mau untuk renewable ya, karena saya sekarang lagi nangani renewable, itu harus, ini ya, cukup dalam ya, ngambil sampelnya di atas 30 meter. Jadi ya, kalau untuk pipeline kayaknya nggak ada lendah banget. Oke, lanjut lagi. Kontrol posisi BFP atau backfilling flow itu harus akurat, karena show-nya sangat dekat dengan pipa. Sekali melesat, pipanya bisa tanda petik dielus oleh show-nya. Bagaimana kalau lokasi berbelok? Nggak tahu ya, terus terang ya. karena kita kan risk assessment ya, kita juga tahu ya tipe soil-nya seperti apa ya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke sistem risk assessment, safeguard, maka kita akan tahu kalau dia cukup kasar soil-nya sehingga kita nggak akan melipir si shoe-nya atau si skin-nya kemana-mana. Jadi dia nggak akan bersentuhan dengan produknya. Seperti itu sih. Benar-benar ini kok itu engineering approach, kok kita tahu soil-nya, tipe soil-nya, kita tahu produknya kita, aset yang kita gunakan. Itu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi, umbilical yang dipasang menempel pipa yang tadi ya, mungkin di presentasi yang tadi ya. Apakah untuk power, apa tidak ada interferensi dengan sistem pipa? Flexible atau ini ya tadi ya? Yang plowing ya, yang pertama, yang saipam itu. iya sih, iya sih, kayaknya dia juga. Tadi yang di presentasi ada dua pipa tadi, dalam satu trenching tadi. Oh, iya, iya, umbilical ya? Iya, itu umbilical. Enggak sih, nggak ada interferensi. Yang ini ya? Iya. Enggak sih, lagian ini kan nggak ada yang aktif ya. Kalau itu pertanyaan ini, nggak ada hidrokarbon, nggak ada, ini juga belum di, belum di commissioning. kalau itu concernnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kang Kusnul, KL 2001. Mengenai jet trenching, apa ada limitasi maksimum diameter pipa untuk rigid atau fleksibel yang bisa dilayani oleh setiap alat? Mungkin kalau kayak gitu, kita balik aja ke atas ya. Biasanya, kembali aja ke aturan trenchingnya sendiri. Maksimum berapa ya? Kalau nggak salah, 16 kan tadi. tapi biasanya kalau udah gede banget ya, orang cenderung akan milih plow ya. Cenderung. Kalau fleksibel ya tetap aja dia akan jetting. Atau kalau nggak ya pakai pre-trench. Dan setiap alat agak beda ya, ininya, limitasinya. Jadi agak susah juga. Setiap vendor punya sendiri equipmentnya. Jadi ya gitu deh. kemudian terkait yang jet-tracing lagi, untuk penempatan alat di atas pipa, apakah diperlukan ROV untuk monitoring? Ya. Untuk awalnya aja ya, monitoring. Untuk pas launch and recovery itu kita pakai ROV pasti. Tapi begitu dia udah siap, pompa mau nyala, ROV-nya kita pulangin lagi. Terus kita langsung transition. kemudian weather limitation untuk challenge arus. Tergantung alat. Weather limitation tergantung alat sih. Cuman in general kita standar aja ya. Pas launch and recovery sih yang lebih penting. Kalau kita itu pertimbangannya adalah kalau cuacanya buruk kita nggak bisa recover maka gawat. Gitu aja kan. Jadi apalagi kayak plow ya yang barangnya gede banget, yang berat banget. Jadi kalau let's say berapa ya? 25 meter per second wind. Sesuai dengan ininya aja. Kapasitas dari Lars atau dari crane-nya. Kalau crane-nya cuman kuat di 25 meter per second 3,5 HS atau 3 3 HS yaudah. Itu limitasi kita. Kita tahu weather-nya kayak gitu kita cepat recover. Berarti limitasi di vessel ya? Di operation ya? Dari crane sama Lars Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Mas Karyo nih ada pemilihan antara pre-trenching dengan post-trenching mode. Bagaimana kriteriannya? Apa saja? Again ya, itu biasanya dari klien ya, yang nentuin ya. Kalau saya dulu waktu di klien pada saat pre-fit atau pada saat feed kita udah bisa nentuin itu biasanya. Jadi kita tinggal ngasih EPCI. EPCI kan tinggal dikasih kerjain benarnya tapi kalau memang soil-nya kayak tadi ya misalnya kita tahu ya soil-nya baik soil-nya bagus ya terus kita bisa bisa kasih ideal untuk penghematan maka kita akan propose kayak gitu makanya akhirnya kita propose gimana kalau kita taruh dua produk dalam satu trench tapi kalau untuk step-stepnya kayaknya bagian konsulten yang lebih banyak tahu ya kita akan waktu saya dulu kerja di teknip teknip itu punya departemennya sendiri yang orang-orang yang ngerjain engineeringnya di Aberdeen jadi ya keluar dari mereka juga ini mungkin saya agak susah kalau jawab itu Oke, kemudian pemilihan jenis metode Dredger pretrenching pretrenching apa aja jadi untuk dredging di awal pretrenching kalau pretrenching kebanyakan pakai plow ya setahu saya jadi pasti pakai plow sih dan sekarang udah ada plow-plow yang generasi baru ya jadi dia khusus untuk soil yang banyak batuan itu udah ada yang punyanya oceanering misalnya dan itu tuh makin banyak digunakan sekarang karena kan renewable ini lagi hit banget ya untuk di Eropa maupun di USA jadi semakin banyak equipment yang kayak gitu yang jadi pretrench itu sekarang jadi semakin menarik ya dengan kata lain gitu oke kemudian pemilihan jenis backfilling yang tepat kalau backfill tergantung produknya kayak tadi kalau HP-HT yaudah kalau milih kita gak bisa milih karena itu kan dari si bednya boleh nanggapin gak host boleh kalau singkat boleh bang masih banyak pertanyaan yang soal pretrench ada limitasi gak dia harus soalnya kan ada stability kan kalau habis di pretrench ada resiko gak misalnya kalau dia clay kalau atau sand sand mungkin lebih kaku tapi clay kalau dia soft clay gak kaku gitu kan jadi bisa gak sih dibilang oh ini soft clay gak mungkin pretrench gitu itu ada ada parameter pemikiran seperti itu seperti itu gak sih atau hanya setidaknya gak sih bisa aja sih dimana kalau misalnya ya kayak waktu yang ini ya yang dua produk di satu trench kita juga tahu begitu kita pretrench kita juga harus segera lay ya karena kita kan ada hitungannya ya kapan dia akan runtuh trenchnya gitu jadi tentu saja kondisi soil akan sangat mempengaruhi mau pretrench atau enggak gitu oke berarti kita lanjut lagi pertanyaan dari DEVARA angkatan 2014 untuk trenching di soft soil gimana cara mitigasi resiko material backfill yang kurang karena tadi harus di rock down ya memang kalau di soft soil itu kita gak bisa guarantee ya again kalau saya ngambil dari sisi EPCI jadi kalau saya pakai topinya EPCI ya kita akan bilang best endeavor bahasa kontraknya kita akan bilang best endeavor lalu kalau gitu kita akan ngejet range-nya dua kali karena itu industry practice-nya sedangkan kalau saya pakai topinya klien maka saya harus siapin di budget saya karena itu kejadian ya reality speaking harus siap rock dumping terus itu juga nanti kan ujung-ujungnya juga mungkin balik ke pipeline engineer seperti apa sih tipe pipa yang mereka gunakan ada juga yang pakai misalnya apakah menolong pakai direct heating misalnya dan seterusnya pemilihan materi pipanya seperti apa sehingga bisa mengurangi ketergantungan sama backfill saya nitip nanya deh sebentar itu spare untuk rock dumpingnya tadi berapa ya volume-nya perhitungannya yang sudah di-prepare dari awal tadi kalau rock dumping itu agak susah ya kalau kita mau estimate karena kan again kalau dia tujuannya hanya untuk depth of cover let's say kita disuruh cover setengah meter tapi yang kenyataannya cuman 0,2 yaudah kita top up aja kan tapi kalau tujuannya untuk HP-HT ya kan ada K-nya ya ada koefisiennya ya kalau dari rock dapatnya berapa nanti dari situ kita tahu selimut batuinya itu harus sebanyak apa cuman kan ngerock dumping di di dalam parit yang sudah terbentuk pasti batuinya lebih kecil kan daripada kalau kita ngerock dumping di atas seabed yang terbuka itu aja makanya kita bisa agak ngirit di situ oke ini ada pertanyaan lagi dari Mas Kario itu tadi yang di slide ya kan ada tapak jet slide-nya pas ditarik nyungsep ke tanah atau tidak gimana caranya biar tidak nyungsep ke tanah yang ini ya tadi yang di atas di awal-awal kalau nggak salah ini ya oke kalau untuk nyungsep nggak nyungsep biasanya dari vendor-nya mereka juga udah melakukan assessment mereka juga udah di feed dengan data soil-nya dan mereka sendiri tahu ya kapasiti dari equipment-nya apakah mereka perlu pakai buoyancy misalnya supaya nggak nyungsep kayaknya seperti itu sih menurut saya oke kemudian pertanyaan selanjutnya nggak turun lagi dari Felix 2006 pertanyaan pertama saat short approach seperti apa perlakuannya saya belum pernah ngerjain short approach jadi nggak bisa jawab sorry oke berarti biasanya dari tengah ya seperti video tadi ya mungkin short approach kan berarti dari sisi menuju daratnya kan kalau saya biasanya selama ini yang saya trancing itu tieback ya subject tieback dari dari well-nya ke let's say FPSO-nya atau ke platform gitu jadi saya belum pernah mainnya dekat-dekat oke kalau ini ada pertanyaan keduanya kalau sisi kiri-kanan trans equipment-nya nggak rata gimana apa masih bisa jalan equipment-nya ya pertanyaan bagus jawabannya susah karena saya pernah kayak gitu di northern-north sea itu jelek banget si bed-nya jadi yang namanya sudut itu kan nggak cuma depan dukangnya sudut itu kiri dan kanan jadi pertanyaan yang baik ya nggak bisa kalau udah mentok ya boleh buat kita recover suruh klien rock dumping gitu oke ini pertanyaan dari Andra 2007 kalau trenching di posisi yang elevasinya miring gimana yang efektif karena kalau ada elevasi yang curam trenchernya suka terguling ya itu dia sama juga jawabannya sesuai dengan limitasi alat biasanya alat tuh maksimum berapa ya 5 derajat paling kalau udah lewat dari itu vendor udah nggak mau karena kan berarti kalau alatnya rusak bisnisnya nggak jalan mendingan recover aja daripada aset dan pertanyaan lagi dari Felix tadi ada informasi SG-nya harus 1,8 ya untuk pipeline tadi ya kalau nggak salah itu di Norte atau atau globally untuk ini kalau saya sih biasanya kayaknya global kalau 1,8 1,8 family full picture biasanya apa SG-nya apa sih kayak masa jenisnya tanah itu segitu waktu dia waktu proses liquevation biasanya kayak gitu sih waktu dijelasin sama klien waktu itu jadi jadi produk itu SG-nya harus lebih berat dari 1,8 supaya dia bisa turun waktu supaya dia bisa tenggelam betul memang harus produknya harus lebih berat kalau nggak dia nggak turun nggak jatuh so ya confirm oke pertanyaan lagi dari Sidki ya 2006 ini survey geophysical dan geoteknical biasanya under company atau FPCI ya ini mungkin maksudnya sekalian dengan FPCI kontraktornya atau terpisah sebelumnya biasanya sih terpisah ya biasanya ya kan biasanya yang bikin root survey itu biasanya dari klien kan FPCI biasanya udah nerima hasil root survey-nya ya kalau saya sih kayak gitu oke kemudian selain perubahan tipe tanah problem apa yang sering ditemukan pada masing-masing tipe dredging untuk metode pemilihan tadi yang jet atau oke waktu atau apa biasanya kayak launch and recovery kemudiannya plow itu lebih lama ya terus kalau teman-teman lihat bentuk backfill plow itu kan agak nyeleneh ya sorry nah kayak gini ya dia lebih berat di belakang jadi dia ininya launch and recovery requirement-nya lebih tinggi ya jadi kalau lautannya nggak bersahabat kadang ya kita lama sebaliknya juga kalau lautnya begitu kelihatan nggak bersahabat kita harus cepat-cepat recover atau apa boleh buat dia di bawah kita yang bertahan itu follow back to plow kalau untuk si jetting saya pernah ngalamin ya dia interface dengan kapal biasanya kadang suka masalah voltasenya masalah kayak gitu-gitu jadi agak non-teknis dengan operation di Tibetnya justru dengan interface oke ada pertanyaan lagi dari mas Karyo berapa meter kedalaman yang pernah dilakukan trencher apa nih alat apa nih maksudnya gimana nih mas Karyo silahkan disampaikan mana mas Karyo kalau nanya berapa meter saya kayaknya pernah deh gue lihat kalau nggak salah 200-an kalau nggak salah segituan pakai jet tracing tapi memang kalau semakin dalam kebutuhannya niche-nya akan semakin berkurang kan let's say kalau kalau saya pakai topi klien tapi ini ya supaya ngirit ceritanya kalau saya tahu itu deep water terus nggak ada nggak ada perikanan nggak ada yang trolling terus saya buktikan lagi nih saya minta engineering firm bikin studi fishing studies ternyata dia bilang oh nggak ada nih karena diglater juga ya kemudian masih dari mas Karyo nih berapa tension saat narik jet sled apakah tidak bahaya ke pipa jika tensionnya besar nah itu ada ini ya ada tracing analysis biasanya si vendornya yang submit jadi kita akan tahu bahaya nggak bahaya dan kalaupun ada resiko mereka pasti akan mitigasi ya pada saat risk assessment kita identify lalu nanti yaudah tinggal di safeguard-nya tinggal in place aja gitu oke ini pertanyaan kalau di group chat sih udah abis nih Mas Dimas nih tapi kalau ada pertanyaan lagi silahkan aja nih resen dulu atau langsung tanya boleh sih karena waktunya masih cukup banyak nih ada yang mau bertanya lagi? tanya dong Mas Kang Dimas iya soalnya pengalaman kemarin itu pakai hybrid atau pakai jet sled itu limitasinya disitu terus kemarin apa dia yang masalah guling atau kadang kalau misalnya vendor yang nggak mau usahkan kita ditekan klien requirement harus dikubur kemarin tuh kita ada coba pakai mass flow nggak tahu di North Sea sering atau nggak cuman ternyata kan vendor-vendor inggris tuh dua yang terkenal lah kayak siapa James Wieser atau Rotek sebenarnya itu efektif nggak sih atau itu cuman untuk bisa untuk yang soil aja mass excavation itu tuh saya belum pernah pakai karena dulu juga itu nggak kita gunakan untuk trenching ya kalau nggak salah dulu si advisor-nya bilang ke saya kalau itu tuh agak susah mengendaliinnya katanya masalahnya itu aja terus kalau kembali lagi kalau misalnya kita ngelihat ada risk untuk acid damage takut keguling ya dengan kata lain ya kita pasti akan stop karena kan nggak tahu sendiri kalau offshore ada acid damage itu naiknya sampai ke atas ya bahaya iya oke ya paling itu sih karena kalau Indonesia rata-rata kalau udah lebih dari 200 meter nggak minta di trenching valid aja sih selama dia bisa membuktikan kalau itu safe dan saya nggak tahu ya kalau dari Indonesia sendiri ada regulasinya apa nggak yang haruskan masalah klien yang rasa dia happy dan nggak ada apa istilahnya spill ya loss of LOC ya contamination ya silahkan aja oke siap makasih Kang kalau tadi di saya juga nanya deh Kang Gimas kalau tadi di awal tadi kan ada yang local regulation ya harus di trenching atau nggak kalau untuk Norway sendiri atau North Sea seperti apa ya kalau untuk North Sea umumnya itu ketinggian apa minimum dia masuk setengah meter di bawah si umumnya kalau pakai aturannya misalnya Equinor dia setengah meter jadi USA kalau Amerika itu kalau saya lihat yang untuk State of New York dia mintanya DOL itu 1,8 meter jadi itu memang ada regulasinya beda-beda saya nggak tahu nih sekarang balik nanya deh mungkin teman-teman ada yang tahu kalau di Indonesia itu ada aturan trenching juga untuk di sisi offshore-nya ada jadi kalau kabel atau pipeline 20 meter itu harus kita trenching 1,5 meter top of product 1 meter apa? kalau misalnya lebih dari itu misalnya let's say water depth-nya 80 meter itu harus di trenching nggak? nah itu balik ke client spec kemarin case-nya yang punya itu punya tempatnya Kang Hasan sama di Medco itu dia tetap minta di trenching 1,5 meter top of product trenching and burial burial-nya 1 meter jadi trenching-nya 1,5 habis itu dikuburnya backfill-nya 1 meter top of product nah itu backfill-nya kenapa? karena nggak dijamin natural backfill-nya apakah bakal terjadi atau nggak sih kemarin challenge-nya begitu jadi kita pakai hybrid trencher nah itu ada backfill tapi begitu pas kemarin pas post trenching disurvey ya emang dapet sih 1 meter backfill dia minta backfill apa karena ada thermal insulation enggak itu kemarin nubiliko sih unik juga ya dia minta dipenungin ya mungkin ini extra protection iya cuma ya susah aja barengnya kecil hilang aja tau-tau dicari-cari pakai tracker nggak ketemu pakai TSS 440 gitu ah iya TSS 440 itu kan punya limitasi juga dia cuman bisa nembus sampai 140 centi apa ya tapi 1 meter aja udah bakar susah nemunya ya suka duka itu iya oh tuh Kang Henry lebih canggih lagi 45 meter dikubur kayak apa Kang 45 meter mas kalau di itu di Indonesia itu sebenarnya yang awal-awal raturan penguburan pipa itu cuman di KMNK 300 tahun 98 eh 97 ya itu cuman sampai 13 meter jadi kedalaman 13 meter itu dikubur 2 meter TOP itu dasarnya itu dulu nah terus berkembang lah sekarang itu peraturan kubla ya kan yang terbaru 2018 itu sampai kedalaman 20 meter itu mas itu harus dikubur 2 meter TOP lebihnya tergantung risk assessment by the way ini out of out of topic ya ini ada perusahaan di Norway belum lama ini dia nutup ininya trenchingnya jadi dijualin tuh alat-alatnya siapa tau ada yang mau beli jadi nanti kalian siap bikin usaha trenching di Indo mana tau laku boleh deh kasihin aja kontaknya deep ocean namanya deep ocean oh ya share-share ke yang mau beli tapi anyway tadi yang masalah trenching debt itu menarik juga ya kalau kita trenching itu kan sebenarnya cost lah ya costly which is kalau misalnya memang tidak perlu tidak perlu tidak esensial gitu ya dan necessary itu kita gak perlu melakukan itu itu ya aneh aja lah kalau kita lakukan itu pakai duit-duit kita juga kan bit racket selama itu on button sepertinya cukup dan protectionnya gak perlu terlalu amat ya secara assessment itu yaudah lo gak usah lakuin trenching lah gitu buat apa gitu dengan bahasanya even juga salah satunya dengan backfield itu 11-12 wah backfield lebih susah lagi tuh gila itu susah banget pakai rock dumping kecuali kalau emang lo bener-bener harus rock dumping gak ada pengganti yang lain boleh lah gitu kan tapi ini kalau karena beberapa kini itu gak jelas bukan rock dumping tapi tetap gitu kan itu di Indonesia masih pakai cost recovery atau udah mulai pakai apa sih lupa aku namanya gantinya ya split ya split masih grow split sekarang sih masih grow split yang intinya sih sebenarnya sama aja kita gak mesti gak perlu lakukan seperti itu gitu kan bahasanya kan bener karena disini juga ya kan harga minyak udah turun banget jadi kita juga diminta juga untuk assess ini perlu apa gak sih trenching makanya kan sekarang banyak EPCI yang udah menggandeng engineering company dan kita tuh rame-rame untuk propose gimana sih caranya nurunin costnya untuk phase 4 ya phase construction nah mahal mahal banget iya persis kayak rock dumping juga tuh kan nyari source-nya juga susah nanti pas udah ditaruh di bawah dasar laut juga hilangnya banyak loh ya kan pasti top up pasti top up kan gak pernah sesuai dengan hitungan awal susah banget dan posli banget gitu loh ya itulah kadang-kadang juga bingung aja yang bikin kebijakan atau rock damping gitu tanpa tanpa reason yang bener gitu kalau disana mostly reason-nya kenapa harus trenching kenapa ya kalau disini sih rata-rata karena ya selain regulasi ya ter-party damage lah kalau disana seperti apa ya ya disini di Norci ganas banget fishing activity-nya saya bisa bilang ganas karena memang sangat aktif bahkan saking aktifnya saya lihat sendiri di UK itu banyak loh fishing village yang pada tukuk karena mereka overfishing ya tapi ya mereka trolling itu ganas alatnya gede-gede banget kalau rusak itu loss of containment itu kan sangat ditakutkan gitu trolling ya paling ya gitu ya ya trolling damage ya Indonesia kan gak boleh trolling pakai trolling sejak 1981 1982 bagus lah sayang again Indonesia terumbu karang banyak kalau Norci kan lihat RUV di bawah aduh sepi gak ada apa-apa gak ada terumbu gak ada apa adanya ikan-ikan aja sama pasir play selain itu juga mungkin ini mas Karyo disini kapal ikan kan kecil-kecil trollingnya ukurannya juga kecil-kecil kalau disana kan mungkin kapal lain kan gede-gede tuh trollingnya bisa puluhan ton kali trollingnya sendiri iya ganas ganas sebenernan deh iya 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 paham paham oke iya dilakukan assessment lah yang penting gak ya dari awal kalau kita pakai topinya klien kan mereka ada phase 1, 2, 3 biasanya dari phase 3 itu udah kelihatan atau awal phase 3 ya pre-fit atau fit jadi pas mereka fase 4 FID mereka udah tau mau ngapain kalau bisa dikurangin dikat costnya dari awal phase gitu oke oke saya nanya saya nanya lagi nih mas Adimas kemarin kan ada yang crossing tuh sapsi kabel dia trenching cuman saya gak tau tuh jarak yang aman sampai dia sebelum crossing tuh berapa ya selesai trenchingnya kalau kalau mau aman let's say 20 meter aja dia udah stop ya dari produknya kalau Indonesia di Natuna itu 50 meter harus sudah selesai trenchingnya di Jawa Timur sama 50 meter juga gak tau yang di tempat total berapa soal jadi 50 meter kemarin kalau lihat di reportnya berapa ya 50 meter juga cuman waktu itu kita suruh ngakses ini oke atau tidak gak tau karena ininya berapa sih ya terbantung sih produknya apa terus trenching equipmentnya juga apa kendalinya seperti apa terus kalau misalnya kita tie back ke suatu aset yang udah rame banget ya otomatis kan kita berhentinya lebih jauh kayak gitu loh kalau masih green field kan masih seperti itu gak ada apa-apa tapi kalau brown field ya be careful jangan ngerusak bareng temen oke oke ada lagi yang mau bertanya mas silahkan mas Karyo kalau pipa assistingnya banyak disitu itu green field atau brown field brown dong kalau green kan masih perawan ya sesuai dengan namanya ya tapi kita barang baru kan mau kita pasang tapi disitu existing banyak banget ada banyak lah banyak brown field apa jenis brown field dong pasti kita kan cuma development doang yang baru gak bisa dibilang green field ya gak bisa dibilang green field ya brown field ya enggak iyalah oke menarik mas ini mas sebenarnya ini bisa kita bisa bikin apa ya selanjutnya dari webinar ini sebenarnya kita bisa bikin paper ya whatever lah ya sebenarnya Faisal atau Rizky ya nanti kita dari beberapa webinar ini dibikin kelompok-kelompok khusus untuk mendetailkan bikin paper-papernya ini ya contohnya pemilihan jenis ranging yang tepat seperti apa parameternya kayak gitu ya mas mungkin bisa dilanjutin nanti di Alka sendiri bikin tim khusus buat bikin paper-papernya oke siap mas nanti kita diskusin lagi detailnya seperti apa ya sebenarnya bermanfaat banget tuh buat kontraktor buat klien kalau ada oh di sana pengalaman gimana dan seterusnya oh itu bener-bener enak banget apalagi kalau yang kerja di klien kelebihannya mereka tahu ya dari awal desain sampai operation karena kan ada kasusnya juga dia udah di tramping tiba-tiba nongol lagi saya pernah dengar dari teman yang kerja klien kalau PC kan dia cuma di satu fase yang kecilnya aja fase 4 gitu iya betul betul sekali lima kalau gak ada pertanyaan lagi mungkin ini kalau untuk sesi resminya bisa saya tutup dulu kali ya udah jam 10 kurang 10 tapi sebelum itu kita foto bersama dulu deh boleh yang di ada kameranya dinyalakan kameranya biar ada dokumentasinya ada ya ki yang mau ngambil siapa ki boleh saya 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 aja ini sebentar ada dua page belum nyala semua ini kayak Surya Arvan Taufik Mas Wira ditunggu dulu Mas Kari juga belum nyala nih Mas ini yang gondrong-gondrong ini Mbak Eva ini berarti iya efek Mbak Eva atau enggak botak tapi nyukur sendiri sebentar ya page pertama dulu satu dua tahan satu lagi satu dua tiga oke thank you oke kalau gitu berarti kita untuk sesi resminya kita tutup recordingnya mungkin bisa stop dulu setelah itu terima kasih